Dengan anak-anak kita untuk belajar tentang kegiatanku ya, pelajaran lima untuk kelas 1 SLB. Silahkan nanti Ibu menjelaskan lebih lanjut ya mengenai temanya ya. Adik-adik apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat selalu ya di rumah ya. Kita pagi ini akan bersama-sama belajar dengan Ibu Ani Renaneng-Tias. Silahkan Ibu Ani, silahkan dimulai Ibu. Pak, untuk masuk makeri pencet apa Pak? Untuk masuk makeri Pak, pencet apa Pak saya Pak? Ibu Ani untuk share powerpoint-nya. Sekarang yang pertama Ibu buka dulu powerpoint-nya, Bu. Sudah? Entah-entah Pak. Sudah Pak. Oke, kemudian Ibu lihat di layar Ibu, arahkan mouse ke layar Ibu. Akan ada tombol yang nomor 3, Bu. Kalau diarahkan mouse ke situ, tulisannya share konten. Share konten, ya. Oke. Sudah saja, Bu. Sudah, langsung buka share. Entah, Pak. Akan muncul, nah oke, siap. Sudah, langsung buka. Bentar Pak, bentar Pak, bentar Pak. Bentar Pak, bentar Pak. Dari SLB Setia Bakti, tolong jangan share konten terus ya. Dari SLB Setia Bakti, tolong jangan share konten terus. Terima kasih. Share konten. Terima kasih. Terima kasih Silahkan Ibu kami sudah bisa melihat Sinar tampilan dari layar Selamat pagi Adik-adik Sahabat rumah belajar Yang ada Di seluruh Indonesia Halo Apa kabar? Hari ini Kabar baik Sehat Luar biasa Ada yang sudah Kenal dengan Ibu? Sudah ada Yang Kenal dengan Ibu? Belum ya? Belum ya? Ada? Sudah? Ya Sekarang Kita Belajar Di rumah Tau Mengapa Kita Selama ini Belajar Di rumah Ayo Siapa tahu? Ayo Siapa tahu? Tidak ada Yang tahu? Boleh Tidak ada Yang kenal dengan Ibu? Sudah? Ada Yang kenal dengan Ibu? Baiklah Ibu Perkenalkan Nama Ibu Ibu Ani Rema Ning Tias Ya Ibu Dari SLBN Kap Pen Halim Halim Bun Wak Karta Oke Ibu Ulang Ya Ada Yang Sudah Tahu Mengapa Kita Selama Ini Belajar Di rumah Ada Yang tahu? Ayo Adik-adik Buka Buka ya Buka Ayo Siapa Yang Tahu Mengapa Kita Belajar Di rumah Oke Baiklah Hari ini Pagi ini Ibu Ani Mau Belajar Tentang Membaca 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 Di sini Di sini Di sini Ada Bacaan Bacalah Bacalah Sama-sama ya Sama-sama Kita Membaca Bacalah Belajar Belajar Di rumah Dengan Luarga Belajar Di rumah Dengan Luarga Habsa Dan Adik Mengambil Daun Sirih Di Kebun Rumah Untuk Membuat Han Sanitizer Han Sanitizer Untuk Mencuci Tangan Ada Yang Mau Baca Ulang Sama-sama Dengan Ibu Ani Ayo Siapa Yang Mau Baca Sama-sama Dengan Ibu Ani Acu Ada Yang Mau Baca Ada Ada Oke Ulang ya Ulang lagi Belajar Di rumah Dengan Dengan Luarga Ha Baca Dan Adik Mengambil Daun Sirih Di Di Kepun Rumah Untuk Membuat Han Sa Ni Di Zerr Han Sanitizer Sanitizer Untuk Mencuci Tangan Sudah Ada Yang Tahu Selain Selain Mencuci Tangan Dengan Air Dan Sabun Halo Ada Ada Yang Tahu Selain Mencuci Tangan Dengan Dengan Air Dan Sabun Siapa Yang tahu Ya Inilah Setelain Mencuci Tangan Dengan Air Dan Sabun Kita Bisa Menggunakan Han Sanitizer Oke Ya Hari ini Ibu Ami Mengajak Semua Adik-adik Yang Ada Di Seluruh Indonesia Untuk Mencuci Tangan Selain Dengan Menggunakan Air Dan Sabun Kita Bisa Mencuci Tangan Dengan Menggunakan Hensi Dizer Ya Oke Coba Amati Gambar Ini Lihat 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 Kita Bersama-sama Lihat Gambar Ya Coba Coba Amati Gambar Ini Coba Ayo Sama-sama Ya Ayo Kita Sama-sama Mencoba Amati Gambar Ini Lihat Apa Yang Adik-adik Lihat Apa Satu Lihat Nomor Satu Adik Hab Sa Dan Adik Mengambil Daun Seri Coba Siapa Yang Di Rumah Ada Pohon Daun Seri Acung Boleh Dua Kita Dua Yang Lihat Ya Kita Sama-sama Amati Amati Gambar Nomor Dua Coba Lihat Ayo Coba Kita Amati Amati Nomor Dua Men Cuci Daun Sirih Dengan Anahil Ya Coba Kita Sama-sama Halo Habsa Halo Habsa Halo Habsa 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 Teman Kita Ya Sama-sama Sekolah Di SLB Kapten Halim Halo Habsa 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 Dan teman-teman Yang Lain Halo Ada Teman Yang Lain Ada Teman Yang Lain Ada Ada Lain 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 E Halo Nomor Dua Ayo Lihat Dan Amati Gambar Nomor Dua Ya Mencuci Mencuci Daun Sirih Dengan Air Ya Nomor Dua Mencuci Daun Sirih Dengan Air Oke Kita Lihat Dan Amati Gambar Nomor Tiga Tiga Yang Nomor Tiga Lihat Ya Nomor Tiga Kita Sama-sama Lihat Memotong Daun Sirih Dan Memasukkan Daun Daun Sirih Sirih Ke Dalam Air Mendidih Coba Ya Coba Ya Coba Lihat Dan Amati Gambar Gambar Nomor Tiga Memotong Daun Sirih Dan Memasukkan Daun Si Sirih Ke Dalam Air Mendidih Oke Ada yang Mau bertanya Ada Halo Teman-teman Dan Adik-adik Yang Ada Di Rumah Belajar Halo Oke Kita Ulang Lagi Kita Lihat Dan Amati Gambar Nomor Tiga Memotong Daun Sirih Dan Memasukkan Daun Sirih Ke Dalam Air Mendidih Bidih Oke Tulang Lagi Sekarang Menitir Yang ke Empat Lihat 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 Gambar Nomor Empat Lihat Saring Air Daun Aun Suri Untuk Dijadikan Dijadikan Hel San Nid Zer Lihat 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 Amati, gambar nomor empat. Lihat. Amati, gambar nomor empat. Waktu Ibu masih satu jam ya, Bu? Ya, masih lama, Pak. Lihat ya, lihat. Lihat. Gambar nomor empat. Apa? Gambar nomor empat. Apa? 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 Satu botol. Hand sanitizer. Ya. Teman-teman dan adik-adik tahu? Sekarang banyak orang. Orang yang menggunakan apa? Ayo, siapa tahu? Iyalah pintar. Iyalah pintar. Hafsa pintar, ya. Baik. Halo. Hafsa sudah ada. Ya. Oh iya, bagus. Iyi, bagus. Apa nama daun? Halo, Hafsa. Apa nama daun? Apa nama daun? Apa nama daun? Teman-teman yang lain? Apa nama daun? Apa nama daun? Apa nama daun? Coba, coba, coba kita ulang. Gambar nomor satu. Siapa namanya? Siapa namanya, Hafsa? Ya. Lihat. Ya, lihat. Ini gambar nomor satu. Namanya daun. Apa, teman-teman? Dan, Hafsa. Apa nama? Apa nama? Ya. Pinter. Dibantu sama mama. Ya, pintar. Ya, pintar. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan ya. Pintar baik untuk, untuk, hapsa teman kita. Ya. Ada teman yang lain? Yang tahu? Coba, coba. Ayo. Teman yang lain. Mana? Ayo. Ayo, ayo. Coba, teman-teman, atau adik-adik yang ada di Indonesia. Ayo, ayo. Ya, ulang lagi ya, Hafsa. Oh, ini. Ayo. Adik-adik, teman-teman, ada yang tahu? Dan, ada yang mempunyai pohon daun siri? Ayo, teman-teman. Dan adik-adik yang lain. Halo. Halo. Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Ya. Ulang lagi. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Lihat, lihat. Dan, amati gambar nomor empat. Sari, air, daun, siri, untuk dijadikan. Ada teman yang ada rumah. Mana lihat? Ada teman yang lain? Ada teman yang lain? Halo. Acungkan tangan. Acungkan tangan. Teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah belajar seluruh Indonesia. Ada yang punya, punya, mempunyai hand, sunny, diesel? Ya. Ada ya. Ada ya. Ya. Baiklah, Ibu Ani bertanya. Untuk apa kita mempunyai hand, sunny, diesel? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya. Nah, negara Indonesia sekarang banyak yang sakit. Korona. 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 Apa? Sakit apa? Sakit? Korona. Nah, adik-adik dan teman-teman, semua yang ada di Indonesia, beladang di rumah. Ya. Ya. Tidak belajar di sekolah. Ya. Apa? Apa? Kita belajar di rumah? Karena, negara Indonesia sekarang banyak yang sakit. Korona. Untuk itu, teman-teman, adik-adik, semua. Ya. Wajib mencuci tangan. Boleh dengan menggunakan air dan sabun. Atau boleh menggunakan hand sanitizer. Ya. 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 Baiklah. Sekarang, Ibu Ani. Ayo, ayo. Kita bersama-sama membuat hand sanitizer sendiri. Ya. Coba ulangi. Melihat dan mengamati gambar. Ulangi lagi ya. Lihat. Lihat. Iya. Lihat ya. Ya. Lihat ya. Kita belajar hari ini dengan Ibu Ani untuk di rumah teman-teman dan adik-adik. Bisa membuat hand sanitizer sendiri yang lebih murah dan lebih sehat. Lihat ya. Lihat. Lihat. Coba. Dan amati. Ulangi ya. Coba amati gambar ini. Nomor satu. Nomor satu. Kita ambil daun sirih. Sekarang, untuk teman yang tidak punya daun sirih. Bagaimana? Bagaimana? Boleh. Minta teman yang lain atau membeli. Tapi tidak membeli hand sanitizer. Teezer. Ya. Karena. Hensani. Teezer. Lebih mahal. Lebih baik membuat sendiri. Ya. Oke, Ibu Anik ulang Untuk teman-teman dan adik-adik selesai belajar ini Bisa belajar membuat hand sanitizer Ya, ya, ya boleh Dan harus dicoba Dicoba untuk dibuat Ya, karena negara Indonesia masih lama penyakit corona ada di Indonesia Jadi, kita teman-teman dan adik-adik harus bisa membuat sendiri Mencuci tangan Selain mencuci tangan Dengan air dan sabun Kita mencuci tangan dengan hand sanitizer Baiklah, kita ulang lagi Untuk adik-adik dan teman-teman Mungkin juga ada mama, ada kakak, ada nenek Boleh, boleh Kita belajar bersama-sama membuat Pencuci tangan sendiri Ya, coba Amati Dan lihat Gambar ini Ya, nomor satu Untuk kita mengambil daun siri 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 Sama yang Dilakukan Dilakukan Hapsa Ya, halo hapsa Malu Halo, ya Lihat Lihat, ya Lihat, ya Nomor satu Kita ambil Daun siri Ya, boleh Yang ada di rumah Boleh membeli Ya, ya Nomor dua Ayo, nomor dua Apa Bisa Teman Adik Yang lain Jawab Bisa Bisa Halo Oke, ulang lagi, ya Ulang lagi Oh, halo Ternyata teman-teman Dan adik-adik kita Di sini Banyak Banyak Banyak, ya Banyak Yang Melihat Oke Terima kasih Sudah Mau Melihat Hari ini Untuk Belajar Oke Ulang lagi, ya Biar Tidak 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 Lupa Untuk Membuat Apa Membuat Apa Halo Ada yang Mau jawab Oh Masih malu Masih malu Boleh 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 Masih malu, ya Masih malu, ya Boleh Oke Oke Kita ulang lagi, ya Negara Indonesia Sekarang Banyak Yang Sakit Corona Untuk Itu Teman-teman Adik-adik Mama Mama Yang Ada Di Seluruh Indonesia Semua 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 Belajar 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 Di Rumah Ya Untuk Men Jaga Kesehatan Mencegah Kesehatan Mencegah Penyakit Corona Ya Untuk Itu Anak-anak Adik-adik Teman-teman Mama Papa Siapa Saja Yang Ada Di Seluruh Indonesia Hari Ini Sampai Nanti Ya Semua Belajar Di Rumah Ya Untuk Menjaga Kesehatan Dengan Wajin Mencuci Tangan Dengan Air Dan Sabun Atau Boleh Mencuci Tangan Dengan Tangan Dengan Hand Sanitiser Buatan Sendiri Ya Seperti Contoh Yang Dari Ibu Ani Boleh Boleh Kita Kita Lihat Dan Boleh Kita Amati Ya Cara Membuat Hand Sanitiser Ya Selesai Belajar Ini Boleh Boleh Ya Adik-adik Teman-teman Dan Siapa Saja Boleh Ya Lebih Murah Lebih Sehat Untuk Kita Semua Yang Ada Di Seluruh Indonesia Indonesia Oke Ada Yang Mau Bertanya Ada Boleh Ibu Ani Bertanya Siapa Nama Teman Yang Sudah Melihat Belajar Pagi Ini Di Rumah Belajar Boleh Ibu Ani Bertanya Siapa Nama Teman Atau Adik-adik Halo Boleh Tuliskan Nama Halo Masih malu Masih malu Masih malu Hanya Satu Teman Hapsa Ya Yang Lain Belum Mau Tulis Nama Halo Boleh Ya Ibu Ibu Ani Untuk Melihat Siapa Teman-teman Yang Lain Yang Melihat Dan Bersama-sama Belajar Hari ini Ya Masih malu Ya Masih malu Boleh Teman-teman Dan Adik-adik Ingat ya Ingat ya Ingat ya Ingat Cara Cara Membuat Hand Sanitizer Sendiri Ya Oke Baik Untuk Men Meng Menyakit Penyakit Penyakit Ulunan Ya Oke Sudah Tahu Tahu Semua Sudah Tahu Semua cara membuat Baik Dan pasti sudah Bisa Untuk membuat Siapa? Yang lain? Di Sini ada Ibu atau teman Kakak Maya Finansi Mana? Halo Halo Ada Teman kita Kakak Rika Kakak Rika Halo Terima kasih Siapa lagi ya? Halo Baiklah Kita Sudah Sama-sama Melihat Dan Mengamati Cara Membuat Sensi San Z Oke Sekarang bisa lanjut Mbak Rika Mbak Rika Yang berikutnya Mbak Rika Mbak Rika bisa selanjutnya Mbak Rika Halo Ibu Terima kasih Terima kasih Ibu Sudah menyampaikan Sajiannya pada pagi ini Pagi ini untuk anak-anak kita Kita dari Budatin Mengucapkan Banyak terima kasih Dan Kepada adik-adik Setelah ini Adik-adik Bapak-bapak Ibu-ibu Orang tua Serta Semuanya yang Ada di dalam Picon ini Bahwa setelah Ibu Ani nanti Masih akan ada lagi Presentasi Bapak Tegar Untuk SLP Tuna Daksa Jadi Kepada Ibu Ani Kami ucapkan Terima kasih Banyak Partisipasinya Dan Semoga Kepada adik-adik Semua Di rumah Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan Semangat Untuk kita Semua Terima kasih Terima kasih Untuk Teman-teman Adik-adik Yang ada Di Sahabat Rumah Belajar Sudah Melihat Dan Mengamati Cara Membuat Hand sanitizer Untuk Mencegah Masuknya Penyakit Corona Selamat Siang Selamat Mencoba Untuk Kesehatan Kita Semua Yang ada Di seluruh Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ya baik Terima kasih Ibu Ani Dari SLP Kapten Halim Purwakarta Baik Bapak Ibu Dan Adik-adik Semua Jangan Beranjak Dulu Kita Masih Ada Satu Materi Lagi Ini Dari Bapak Tegar Rahmantia Beliau Guru PJOK Dari SLB YPAC Bandung Nanti Beliau Akan Menyampaikan Materi Untuk Jenjang SLB Tunadaksa Sebelum Itu Tunggu Dulu Beliau Untuk Bergabung Dan Juga Nanti Akan Ada Mbak Nur Arifah Mega Beliau Adalah Moderator Dari Pusdatin Kemendikbud Tunggu Tunggu Sebentar Kita Sambil Menunggu Persiapan Dari Mbak Mega Dari Pusdatin Dan Juga Mbak Tegar Dari SLB YPAC Bandung Mbak Tunggu 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 Impat Dari Tunggu